Hai teman-teman tuh ada anak kecil ini tinggal di kayak sebuah apa sih ini kayak gudang gitu ya kayak gudang itu si anak kecil itu tinggal sama hantu itu ibunya atau siapa itu kita lihatin aja dulu ya tapi dia sangat deket banget loh sama si sosok kantor itu tapi si adeknya tuh kayak kayak dia kayak lagi mikirin sesuatu gitu tapi dia mikirin apa gitu ya Hai tuh lihat kayak anaknya tuh dia kayak lagi bengong gitu kelihatan enggak Hai ini takutnya kita marah gitu si ibunya kita kesini gitu jadi kita lihatin aja dulu dari sini Hai teman-teman nih ada si adeknya kita bisa samperin coba Hai Assalamualaikum dek ini siapa Oh mama dede Hai dede di sini tidurnya sama mama udah lama Astagfirullahaladzim dede enggak takut lihat mama seperti ini enggak enggak takut jadi gini teman-teman saya ceritain nih si adek ini katanya dia tuh tidur di sini sama ini siapa mama sama hantu ibunya dan dia tuh jadi kayak tinggal di sebuah masih ini kayak gudang gitu ya jadi ada itu tidurnya di sini ya Astagfirullahaladzim enggak takut lihat mamah kayak gitu ya Allah ada enggak sekolah enggak enggak ya Allah kasihan banget anaknya enggak sekolah terus itu kayak nih tangannya pada dicoret-coret kayak gitu kotor itu ada luka bagian ini ibunya kenapa ya adek itu sih mama kenapa itu belakangnya ada enggak takut enggak itu belakangnya loh ada belatungnya juga ada enggak main sama temen-temen enggak berarti ada biasa maksudnya sama mama terus disini enggak pernah main Allah jadi anaknya kasihan banget ini jadi enggak enggak pernah main gitu sama temen-temen bareng gitu jadi dia tuh setiap hari-harinya tuh di tempat ini terus sama ibunya enggak pernah keluar rumah gitu Hai adek namanya siapa namanya Yefta iya anak pinter berapa tahun adek tujuh jalan tujuh tahun jalan maksudnya tujuh tahun setengah eh enam tahun setengah iya ada pinter ya maksudnya ini kasihan banget temen-temen dia tuh tinggal bersama mamahnya ini yang wujud seperti hantu seperti ini dan dia tuh ada di sini tinggal yang berdua doang sama mamah kalau tidur dimana sini Astagfirullahaladzim terus ada tidur di sini maksudnya Ya Allah kasihan banget ini kurang layak banget ya maksudnya tidur Astagfirullahaladzim kasihan banget sini mamahnya tidurnya di sana dek jadi ini nih kayak bekas apa namanya iya ini nih kalau malam gelap banget loh deh ada yang enggak takut Astagfirullahaladzim ada udah makan belum ya Allah kasihan banget nanti ada ikut sama tante ya beli beli makan belum makan ya ya Allah kasihan banget temen-temen adek mikirin apa sih kau bengong mikirin apa enggak mikirin siapa enggak mikir apa-apa adek sedih maksudnya enggak kayak temen-temen gitu adek mikirin kayak mikirin apa sih adek sedih gitu mamahnya udah jadi hantu gitu kenapa dia tuh kayak bengong adek tahu enggak mamahnya itu hantu enggak tahu tapi ada yang gak takut enggak ya Allah jadi dia tuh biasa aja gitu dia meluk-meluk ibunya Astagfirullahaladzim tuh dia tuh lihat ya Allah adek sayang banget ke mamah sayang banget ya jadi ini kita coba tanya si sosok ibunya enggak sih ibu ini anak ibu sama saya nanti dibawa maksudnya daripada tinggal disini gitu kasihan boleh enggak enggak boleh iya tapi sama saya enggak ini ibu maksudnya ini kasihan kayak sekarang belum makan belum apa katanya dia nanti saya bawa sebentar gitu boleh bu gimana nanti dibalikin lagi gitu ke ibu ya nanti saya pasti dibalikin lagi si adeknya tapi ini sebaiknya bu si adeknya daripada tinggal disini kasihan ini tempat seperti ini enggak layak buat anak kecil bu kalau malam ini sangat gelap banget loh Astagfirullahaladzim kasihan udah ibu kan mukanya udah rusak bener-bener rusak banget daripada disini bu maksudnya kayak adeknya tuh biar saya rawat gitu atau gimana boleh enggak jadi kalau tinggal disini seperti ini di tempat kayak gini kasihan bu adeknya apalagi ini masih kecil masa depannya masih sangat panjang loh ini mumpung masih bisa disekolahin iya mumpung masih bisa disekolahin bu boleh enggak boleh iya tapi kasihan banget bu si adeknya ya Allah adek hebat ya pintar boleh ya bu enggak boleh jadi sama ibunya enggak boleh teman-teman ini si anaknya kita bawa ya tadinya kita mau sekolahin ini kan masih agak tujuh tahun gitu ya ibu disini udah berapa lama dari si adek ini kecil bayi Astagfirullahaladzim berarti adek berapa tahun ya tadi oh tujuh tahun berarti dia selama tujuh tahun dan tadinya ini dirawat dari bayi sampai sekarang udah tujuh tahun tinggal disini teman-teman di tempat seperti ini ya Allah kasihan banget ada yang enggak ada keluarga lain gitu kayak bibi kayak siapa gitu dek enggak ada kayak nenek enggak ada ya Allah kasihan banget ya Bu daripada si adek disini gitu biar saya rawat saya bawa gitu kasihan biar disekolahin biar dia menerima apa kayak tidur gitu di tempat yang layak Bu udah lah ibu balik ke asal ibu kan maksudnya ibu tuh sama adek tuh udah beda alam gitu Bu boleh tetep dia enggak boleh jadi anaknya tetep adek-ade mau enggak ikut sama tante mau mau ya Bu boleh anaknya mau adek nanti ikut sama tante ya adek udah mandi belum sih ya ampun nih adek bau ya udah belum mandi berapa hari ini udah lama ya Allah ini sampai bau apa ke rambutnya belum mandi ya ya udah nanti mandi ya sama tante dan ini juga tangannya tuh kotor dicoret-coret apa sih ini hitam-hitam kayak gini ya udah nanti adek ikut sama tante ya ini si anaknya mau tapi ini kita enggak diijilin sama ibunya ya udah kan demi kebaikan juga ya sih demi kebaikan si adeknya juga ya tapi si ibunya tetep kegeh dia nggak boleh tapi nanti kita coba dirayu gitu biar dibolehin gitu sama ibunya ya yuk adek ikut beli makan yuk sama tante beli adek beli pengen beli apa beli jajanan apa gitu pengen beli apa jajan apa ya bu ini anaknya dibawa sebentar ya bu sama saya boleh ya makasih ya bu mas ini buat kebaikan si adeknya gitu bu soalnya dia belum makan belum apa-apa kasihan ya bu boleh kita bawa sebentar ya makasih ya bu ya leh yuk sama tante ya Terima kasih.